Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat peternak milenial Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja Baik, kepada kesempatan ini Kita akan sharing kepada teman-teman Tentang tips pemasteran untuk jendet otolohan Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu Channel peternak milenial Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya Baik, kepada kesempatan ini Kita akan bahas tentang tips pemasteran Yang dilakukan untuk jendet lolohan Jadi, yang pertama Pemasteran pada jendet lolohan Dimulai sejak umur 2 minggu hingga umur 2 bulan Untuk pemasteran ini Dilakukan setiap malam Jadi, mulai pukul 19 hingga pukul 21 Atau pukul 7 malam sampai pukul 9 malam Nah, untuk pemasteran jendet Teman-teman bisa menggunakan audio mp3 Jadi, untuk audio mp3 ini berisi Suara yang pertama adalah burung gereja tarung Kemudian, cililin dan lovebird Yang teman-teman bisa perdengarkan melalui handphone teman-teman Nah, jika menggunakan 2 suara burung saja Misalnya, gereja tarung dan cililin Maka, formatnya begini teman-teman Gereja tarung, kemudian cedah Kemudian cililin, kemudian cedah teman-teman Jadi, bukan gereja tarung Gereja tarung terus Nanti, kita buat gereja tarung Kemudian cedah Kemudian cililin, kemudian cedah Nah, jika ditambahi 1 burung lagi Misalnya, burung lovebird Formatnya bisa seperti ini teman-teman Yang pertama, gereja tarung Kemudian cedah Kemudian cililin Kemudian cedah Kemudian lovebird Kemudian cedah Nah, durasi setiap burung hanya 1 menit Sedangkan cedah Teman-teman bisa berikan 2 menit Untuk saja teman-teman Bisa menggunakan suara burung lain Misalnya, kita menggunakan burung kenari Kita menggunakan burung parkit Bahkan suara non-burung Seperti ayam jago Kemudian jangkrik Belalang Yang penting, setiap suara Cukup sekitar 1 menit saja Nah, ada pun lama setiap cedah Kita gunakan untuk Waktu 2 menit Teman-teman Kemudian yang kedua Kita bisa gunakan dengan cara Ditempel dengan jenis burung lainnya Misalnya, di luar waktu pemasteran Menggunakan audio MP tersebut Teman-teman bisa menggatang Cendat dalam satu ruangan Bersama jalak kebau Atau Kenari Atau Murai batu Yang kacor Jadi, untuk jalak kebau Misalnya, menggunakan suara yang keras Dan juga Kacor Kenari yang kacor Dan murai batu yang kacor Nah, dalam hal ini Jarak antar sangkar Sangat rapat Hanya 25 cm saja Semuanya tanpa digerodong Tujuannya agar Cendat Kelak Juga punya volume Yang keras Mengingat Lingkungan sekitar Sehari-hari Juga rame Teman-teman Mungkin itu Bagi teman-teman Ada yang ingin Mencoba Untuk teknik pemasteran Cendat Teman-teman bisa Menggunakan teknik Pemasteran Cendat Tersebut Mungkin bagi teman-teman Ada yang ingin sharing Teman-teman juga bisa sharing Di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa Untuk like Share Dan juga subscribe Channel Patra Milenial Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati